Halo setuluh, berjumpa lagi dengan Lemoti Channel dan dalam setiap perjumpaan kita semoga menjadi perjumpaan yang membahagiakan serta selalu diberi kesehatan Oke lor, dalam kesempatan video kali ini, saya akan membagikan tentang proses sangkoan sancang yang akan saya panen dan yang lebih utama lagi, alasan saya mengapa saya cangkok buah sancang ini di batang utama ya Nah, jika kita lihat di bagian akar pohon ini sudah tertata ya, karena pohon sancang ini saya program akar dan pohon sancang ini masih saya tanam di dalam ground dulunya pohon sancang ini adalah setekan ya, setekan kurang lebih satu batang tusuk sate saya setek, terus saya program akar, saya tanam di ground kurang lebih 8 bulan nah, dan yang saya cangkok ini adalah batang utamanya untuk cangkoan sendiri kurang lebih 10 hari saya cangkok menggunakan media kokovit dan sekarang sudah full akar ya, sudah kelihatan akarnya panjang dan sangat sehat ya dan ini sudah waktunya kita panen nah oke lor, simak terus videonya sampai akhir dan selamat menyaksikan baik patuh pas 53% youra terima kasih nah untuk saat ini sudah saya panen ya untuk tangkukannya kita simpan dulu nanti kita tanam di polybag ya untuk bahan bonsai selanjutnya ini adalah penampakan pohon sancang yang sudah saya potong di bagian cangkukannya untuk tahap selanjutnya kita akan bersihkan ya dari sisa potongan cangkoan tadi kita akan rapikan nah jadi tujuan saya mencangkok di batang utama pohon sancang ini adalah untuk perubahan konsep ya perubahan konsep di pohon sancang ini karena dulu kedua batang ini adalah batang pertama dan kedua dan seiring berceranya waktu ternyata mulai sejajar ya dan nanti akan saya buatkan tangan keduanya setelah batang utama yang saya bikin seimbang dengan bagian bawah disini ya nantinya saya letak tangan keduanya dan dari bawah nantikan naik ke batang ini untuk saya jadikan batang utamanya dan nanti akan saya naikkan juga untuk posisi tangan keduanya agar tidak kelihatan sejajar ya nah oke lor demikian video saya kali ini semoga menginspirasi dan salam satu hobi selamat menikmati